Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apaan Ustadz, Ana minta solusi Supaya Saya boleh tahu umurnya berapa tahun Umurnya 16 Masya Allah Silahkan, apa solusi Apaan Ustadz, Ana minta solusi dari Supaya Ana tidak Ini terkena penyakit al-isuk Penyakit cinta terhadap yang bukan mahrumnya Nah di kalangan apa Di sekolah tempat Pelan-pelan saja, pelan-pelan Tenang, santai apa, santai Di tempat Ana bersekolah Karena sekolahnya itu Bercampur dengan akhwat Jadi gimana Ustadz, solusinya Sudah terlanjur cinta? Belum Ustadz Belum Alhamdulillah Ini solusinya untuk supaya tidak terkena penyakit al-isuk Saya rasa Ya memang susah, kalau kita sudah Campur dengan sekolah Itu ketertarikan itu pasti ada Cuma sejauh mana kita Buai ketertarikan tersebut Kita Apa namanya Siram ketertarikan terus Maka akan semakin Semakin tumbuh Tapi saya rasa Seorang laki kalau dia bertakwa kepada Allah Selama 16 tahun Sibukan dirinya ke masjid Artinya dia sekolah Tapi dia ke masjid Dia baca Quran Dan berdoa kepada Allah Maka Allah akan mempalingkan dari itu semua Tidak ada cara lain Kecuali dia mendekat diri kepada Allah Karena dia tahu itu adalah Hubungan yang tidak halal Mencintai seorang wanita Yang tidak berlanjut pada tingkatan Tingkatan pernikahan Maka itu tidak Tidak benar Dia hanya bermuara pada pacaran Yang tidak jelas Ya hanya Berupa cinta monyet Dan yang lainnya Oleh karena Umur-umur seperti 16 tahun Ya Masih banyak Masih labil Masih banyak godaan Maka saran saya Ingat hadis Nabi SAW Di antara 7 orang Yang ingin naungi oleh Allah Pada hari kiamat kelak Seorang pemuda Yang tumbuh dalam Ketaatan kepada Allah Di antara juga Seorang yang hatinya Senantiasa rindu kepada Masjid Jalani sekolah tersebut Namun sibukkan diri juga Dengan agama Baca Al-Quran Dengan harapan Allah Akan menjaga Diri kita dari fitnah-fitnah tadi Di antaranya fitnah tul-ish Yaitu Cinta mati sama Seorang wanita yang Bukan mahram kita